Alasan Chris Hattah umbar urusan ranjang dengan Hilder, itu luapan emosi Perseteruan antara Chris Hattah dan Hilder Fitriah kembali berlanjut Kini, tak hanya soal putusan gugatan pembatalan pernikahan Hilder terhadap Chris Hattah yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi Namun, hubungan keduanya semakin memanas setelah beberapa waktu lalu, Chris yang melakukan live Instagram mengumbar soal urusan ranjangnya bersama Hilder Chris mengatakan bahwa ia telah ribuan kali berhubungan suami istri dengan Hilder selama dua tahun menikah Ia juga sampai mengucapkan selamat kepada Belisyah Putra yang hanya mendapat bekas Chris Jadi, untuk Belisyah Putra, selamat ya, dapat bekas gue, ucap Chris seperti terdengar pada video tersebut Akibatnya, Chris mendapat serangan bertubi-tubi dari netizen yang menganggap dirinya telah melecehkan para wanita Tak hanya itu, Hilder juga diketahui telah melaporkan Chris ke Polda Metro Jaya atas dugaan melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik Berdasarkan laporan yang tertulang dalam LP garis miring 4837 garis miring EX garis miring 2018 garis miring PMJ di terskribum tanggal 11 September 2018 Chris dianggap melanggar pasal 310 Kuh Juntro pasal 311 Kuh Menurut Fahmi Bachmit, kuasa hukum Hilder, kliennya merasa dirugikan terkait ucapan dari Chris Hatta Yang diduga merendahkan harkat dan martabatnya secara khusus dan para perempuan secara umum Ada ucapan-ucapan seseorang di mana ucapan itu mendiskreditkan dirinya, Hilder, sebagai seorang wanita ini sangat mengganggu dia Baik harkat dan martabatnya, ucap Fahmi saat ditemui di Polda Metro Jaya, es menanggapi hal tersebut Chris mengakui kesalahannya yang lepas kontrol saat live Instagram Ia pun mengatakan tidak bermaksud untuk melecehkan para wanita Ucapannya itu hanya ia tujukan kepada Hilder seorang Kan saya udah minta maaf dan itu hanya luapan emosi saja kok Sepertinya kesabaran saya sudah menipis karena omongan Hilder, Billy dan Nikita Semuanya lah Ini kayak bom waktu, ungkap Chris saat dihubungi kumparan melalui sambungan telepon, Rabu, 12.9 Pemain film City of Rangel ini juga tak memungkiri kalau ia sangat sadar melontarkan kata-kata tersebut saat live Instagram Ia juga sadar kalau dirinya sedang menjadi sorotan hingga apa yang diucapkannya tersebut langsung viral dan menjadi konsumsi publik Sadar kok? Cuma soal reaksi masyarakat, emang enggak kepikiran Saat itu hanya ingin meluapkan saja, sudah waktunya Awalnya sih sempat enggak percaya kok gue ngomong begitu Tapi karena gue public figure dan lagi dipantau, jadi ramai Sebenarnya hampir di luar logika Tapi ya gimana gue lakukan karena habis kesabaran Bebernya terkait laporan Hilda ke polisi Pria berusia 30 tahun ini mengaku siap untuk menghadapi hal tersebut Chris juga menyebut kalau dirinya akan melawan Hilda dengan bukti-bukti yang telah dipersiapkan Menurut Chris apa yang dilakukannya ini impas dengan perkataan kekasih Billy Syahputra itu yang juga sempat melecehkan Chris Saya sudah siap bukti, dia mau laporin soal omongan kemarin itu Saya buktikan dengan video yang dia bilang saya kerlah, honor enggak adalah Itu impas pasti Karena kan yang saya omongin itu soal kewajiban suami menafkai istri secara batin Ujarnya Chris juga menambahkan meski kini ia harus berhadapan dengan proses hukum karena perkataannya itu Namun ia tidak merasa ada yang untung maupun rugi dalam masalah ini Untungnya ya cuma saya lega udah ngomong itu Karena itu luapan emosi saya Kayak gunung merapi yang mau meletus Tanda Chris Hata Tanda Chris Hata Tanda Chris Hata Tanda Chris Hata